Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Turki atau Turkiye, merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan dan teknologi militer yang tergolong cukup maju. Salah satunya, saat ini Turki sedang mempersiapkan untuk melakukan penerbangan perdana pesawat tempur generasi 5 buatannya, yaitu TFX atau Turkish Fighter. TAITFX atau dalam bahasa Turki dinamai dengan Mili Muharib Ucak atau disingkat dengan MMU, merupakan pesawat generasi 5 pertama buatan Turki, dan akan menjadikan negara Turki menjadi salah satu negara yang mampu memproduksi pesawat siluman generasi 5 di dalam negeri. Sebenarnya, Turki pernah ikut kerjasama program salah satu jet tempur generasi 5 yang cukup tersohor, dan termasuk kontrak pembelian, yaitu kerjasama program F-35 Lighting II antara Turki dengan negara Amerika Serikat dan negara sekutunya. Namun sayangnya, pada tahun 2019 lalu, secara resmi, Turki dikeluarkan dari program tersebut. Disingkirkannya Turki dari program F-35, bukan lain, karena Turki berani mengambil resiko yang cukup besar dan cukup berani, dengan mendatangkan alutsista buatan negara Rusia, yaitu sistem rudal S-400. Disebutkan, Amerika Serikat khawatir, pembelian rudal S-400 buatan Rusia oleh Turki akan menimbulkan kemungkinan spionase melalui sistem rudal S-400 ke pesawat F-35. Padahal, Turki telah menggelontorkan biaya yang tidak sedikit untuk program F-35, yaitu 1,4 miliar USD atau sekitar 21 triliun rupiah di kurs 15 ribu rupiah. Namun, harus lenyap karena dikeluarkannya Turki dari program tersebut. Segala upaya telah dilakukan Turki untuk negosiasi agar program F-35 untuk Turki terus berlanjut. Salah satunya, Turki telah menekankan tidak akan mungkin mengintegrasikan pesawat F-35 ke rudal S-400 Rusia. Namun, Amerika Serikat tidak menerima alasan apapun, dan tetap mengeluarkan Turki dari program F-35. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai akankah ada penggantian dana oleh Amerika Serikat kepada Turki terkait pembatalan kontrak program F-35, walaupun beberapa kali ada rumor, mengenai beberapa opsi kompensasi dana untuk penggantian biaya program F-35 yang telah dikeluarkan oleh Turki. Kita ketahui, negara Turki masih termasuk anggota NATO. Tetapi tampaknya, bukan berarti Turki harus sepenuhnya tunduk kepada keputusan NATO. Hal itu terbukti, salah satunya dengan beraninya Turki membeli rudal S-400 buatan Rusia di bawah bayangan tekanan negara Amerika Serikat. Keputusan berat telah diambil Turki dengan segala konsekuensinya, tampaknya, saat ini Turki sudah mulai tidak ambil pusing dengan keputusan yang telah diambil, bak nasi sudah menjadi bubur, kini Turki lebih fokus untuk mengembangkan pesawat tempur generasi 5 buatannya sendiri yaitu pesawat tempur TFX. Sebetulnya bukan setahun dua tahun program TFX berjalan. Diketahui, keputusan untuk merancang dan mengembangkan pesawat tempur oleh Turki sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu. Saat itu, TFX diproyeksikan akan menggantikan F-16 milik Turki dan dapat beroperasi dengan F-35 Lighting 2, yang kala itu programnya sudah berjalan. TFX telah melakukan uji landasan pada bulan Maret lalu, pesawat TFX yang melakukan uji landasan tersebut merupakan F-X-1. Diketahui, ada setidaknya tiga konfigurasi TFX yang telah dikeluarkan oleh Turki pada tahun 2015 lalu, yaitu F-X-1 dengan dua mesin yang dikatakan konfigurasinya mirip F-22 Raptor, F-X-5 dengan mesin tunggal yang konfigurasinya mirip F-16, dan yang terakhir adalah F-X-6 dengan tambahan sayap kanar dan mesin tunggal. Setelah melakukan uji landasan, direncanakan TFX bisa terbang perdana pada akhir tahun 2023, pengguna pertamanya tentu saja negara Turki sendiri untuk menggantikan pesawat F-16 miliknya, dan kedepannya, diproyeksikan TFX bisa diproduksi dan diekspor ke negara-negara asing selain Turki. Pesawat tempur TFX saat ini, masih menggunakan mesin buatan pabrikan General Electric, yaitu General Electric F-110 GE-129, mesin yang sama dengan yang digunakan oleh pesawat General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Tetapi kedepannya, mesin pesawat TFX akan diproduksi di negara Turki sendiri, setelah ada beberapa perusahaan asal Turki yang telah mulai melakukan berbagai kerjasama pengembangan mesin pesawat tempur TFX. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!